Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif Menyebutkan riwayat bahwa puasa satu hari di bulan Ramadan Lebih mulia di sisi Allah SWT daripada puasa seribu hari di luar Ramadan Satu rakaat di bulan Ramadan lebih utama di sisi Allah SWT daripada seribu rakaat di luar Ramadan Bertasbih sekali di bulan Ramadan lebih utama di sisi Allah SWT daripada seribu tasbih di luar Ramadan Demikian besar kesempatan Ramadan ini untuk tidak kita abaikan dengan sungguh-sungguh Kita lebih serius dan demikian pula Baginda Nabi Muhammad SAW juga demikian Mengancam orang-orang yang masih belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT di bulan Ramadan Dengan raka wail dan dijauhkan oleh Allah SWT Wailun liman adraka Ramadan falam yugfarlah Beliau SAW mengetahui bahwa pintu taubat tidak akan ditutup oleh Allah SWT Selama matahari belum terbit dari barat Beliau mengetahui bahwa pintu taubat tidak akan ditutup bagi seorang hamba Selama ruh belum sampai di kerongkongan Namun kesempatan besar yang telah dibuat dan juga ditawarkan oleh Allah SWT sebagai anugerah besar Setelah khusus kepada umat ini Jangan sampai kita sia-siakan Jangan sampai kita abaikan Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Nanti di hari kiamat ada seseorang yang diadab oleh malaikat Dan diseret-seret oleh malaikat zabaniyah menuju api neraka Kemudian saat di jalanan menuju api neraka Dia sangat gembira karena dia menampak Rasulullah SAW Dia berteriak-teriak kepada Rasulullah Ya Rasulullah Syafa'ati aku Ya Rasulullah Berikan syafa'atmu Ya Rasulullah Aku adalah umatmu Ya Rasulullah Pastinya Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya Dan beliau berkehendak untuk mengangkat tangan Untuk berdoa kepada Allah SWT Memberikan syafa'at kepada umatnya yang akan diseret ke api neraka tersebut Namun disaat beliau akan mengangkat tangan Malaikat tersebut terlebih dahulu mengatakan Ya Rasulullah Inna khusmahu Ramadan Wahai Rasulullah Yang menuntut dia adalah Ramadan Yang memberatkan dia adalah Ramadan Kemudian Rasulullah Dalam mengangkat tangannya tersebut Bukan meminta syafa'at untuk ini orang yang akan diadab Tapi dia kemudian mengatakan Allahumma Inni bari'un mimma kana khusmuh Ramadan Ya Allah Aku membebaskan diri Dari orang Yang musuhnya adalah Ramadan Mudah-mudahan kita semuanya Di bulan Ramadan ini Betul-betul mendapatkan hidayah yang sempurna Taufik yang sempurna dari Allah SWT Sehingga kita bisa mengisi Ramadan Dengan hal-hal yang diridui oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin